Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sopato PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Sebuah tutorial yaitu tentang Bagaimana cara menghapus Atau melupakan password wifi Yang tersimpan pada laptop Ini saya menggunakan laptop Windows 11 Nah langkah pertama kita buka menu setting Selanjutnya kita pilih di bagian network Internet Nah kemudian kita pilih menu wifi Kemudian kita pilih di bagian untuk manage network Nah disini misalkan untuk melupakan Wifi yang di bagian atas disini Kita klik menu forget Nah maka disini Wifi yang tersimpan di laptop Akan terhapus atau dilupakan passwordnya Nah demikian video tutorial singkat Tentang bagaimana cara melupakan Atau menghapus password yang tersimpan pada laptop Ini pada Windows 11 Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax